Waduh, BDI listnya emang cakep banget sih. Cewe kesukaan gue nih, aduh, kiss dulu kali ya. Buat lo semua nih yang bilang main HP dalam waktu yang lama bisa bikin kanker, pasti lo orang yang sama nih yang pernah kemakan sama hoax kebutukan ikan pari. Soalnya itu tuh mitos guys. Main HP mulu, ntar kena kanker loh. Karena ini tuh dari utility sama American Cancer Society, kalau HP itu menggunakan radio frekuensi radiation untuk bekerja. Emang sih ada radiation-nya, cuman bukan buat radiasi yang bakal bikin nuklir meledak gitu tuh, bukan, bukan gitu, beda-beda. Radiasi ini tuh radiasi yang paling aman dibandingkan jenis radiasi yang lain. Nah, jadi udah jelas ya buat lo orang, kalau radiasi ini nih nggak bisa bikin lo kena kanker. Tapi jangan senang dulu. Fakta ini bukan pembelaan biar lo tuh bisa main seenak jidat. Soalnya main HP kelamaan tuh juga bisa bikin lo sakit. Walaupun bukan kanker, tapi tetep aja sakit kan. Aduh, tapi kok leher gue jadi pegel gini dah sama kepala gue puyeng buat gini dah. Aduh, Dian, Dian, tolong dong. Ini, aduh, kepala gue sakit nih. Contoh sakitnya nih gue cebutin, yaitu rabun jauh, nyeri leher, nyeri punggung, terus gangguan tidur, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Jadi saran gue ya, lo tetep bisa batasin penggunaan HP lo sih. Jangan tiap hari lo main HP tuh jangan tiap hari lo mantengin sosmed lah, TikTok lah, atau main Mobile Legends lah, segala macem. Biar lo tuh nggak sakit gitu. Pagi-pagi enaknya nonton apa ya? Ih, ini kan dragor yang lagi viral nih di TikTok. Marathon ah, gue mau lagi weekend nih. Terus gue juga pernah denger nih, kalau pake TV seharian tuh bisa bikin TV rusak. Lo pernah denger nggak? Nah, kalau yang ini sih bener. Soalnya kalau pake TV seharian tuh bisa bikin TV kalian rusak, karena TV itu tuh diciptain bukan 24 jam hidup terus-terusan tuh. Ini TV juga bukan robot gitu, ibaratnya dia perlu istirahat juga. Kalau misalkan lo pasi maksa dia pake 24 jam, itu bakal nyebabin overheating atau panas yang berlebih pada komponen yang ada di alamnya nih. Ih, kok TV dimatiin sih orang lagi nonton dragor juga? Gak jelas lo. Lalu aja tidur, TV bukan dimatiin. Bikin TV cepet rusak, terus tagihan listrik mahal. Belum ibu loh. Bu, bu. Nih bu, dia nih bu. Kagak matiin TV nih bu kalau tidur. Selain itu, hal ini tuh bisa mempersingkat umur TV lo. Terus juga bisa bikin tagihan listrik lo ngebengkak. Ya kan? Emang lo orang kaya, ya kan? Gak usah sosokan. Jadi orang kaya lah, lo tuh miskin, udah. Dan parahnya lagi nih, ini tuh bisa bikin kebakaran. Coba, lo kalau ditanya pemadam, ini kebakarannya gagara apa? Gagara TV kan kocak. Jadi kalau mau TV lo awet, saran gue ikuti panduan penggunaan yang tepat. Termasuk ngasih waktu istirahat pada TV. Lo aja butuh istirahat, apalagi TV. Ya, ayo. Halan. Halan. Aduh, stop di marklock lagi. Ayo, halan, halan. Bape. Bape. Ya, goal. Mantap. Nah, ada juga nih yang ngomong, kalau kita lagi caspe terus dimainin, sambil pakai earphone, itu bisa bikin hape kita meledak. Lah, koobet lagi. Saktir dulu kali. Nah, mantap nih. Nah, kalau yang ini tuh emang bener ya, tapi dengan catatan tertentu nih, ada faktor-faktor pendukung yang bisa bikin hape kita meledak. Kayak penggunaan charger yang tidak sesuai, atau palsu. Hal ini bakal bikin hape menjadi cepat panas atau overheat. Bisa juga bikin terjadinya lonjakan arus listrik yang membuat hape tersebut meledak. Dih, bocang acok banget. Lo ngetes hape sambil pakai headset, kalau ngeri meledak lo hape lo. Lah, kan biar nggak ngelek. Ini lowbat juga. Meledak hape lo, ntar. Gue bilangin juga, watu-bat. Ya, aman ini. Malah kenceng nih performa gamenya nih buat main game. Yang meledak, udah salahin gue aja. Ngeri hape-hape gue. Siarkan dikit dah. Ngeri dikit tuh gue. Meledak lo ngeri bat main dikit tuh hape. Enggak, enggak. Nggak bakal. Batu, bocah. Makanya nih, lo jangan main hape pas lagi di-charge deh tuh. Soalnya bahaya banget gitu. Emang lo nggak bisa apa? Nahan nggak main hape sebentar aja. Sampai hape lo penuh deh. Gitu. Gatel banget di tangan lo gitu. Daripada lo kenapa-napa kan. Mending lo tahan deh tuh. Sampai hape lo penuh baterainya. Terus, baru deh lo mainin. Nggak usah di-charge gitu. Terus juga, kalau bisa, lo nge-charge hape-nya tuh pake charger yang asli. Jangan yang palsu. Gitu. Bang, lo ngapain bang? Hah? Lagi medium-medium mobil doang gue. Kenapa ya bang? Oh, emang kamera hape lo berapa megapiksel bang? 12. Gue 64 bang. Bagusan punya gue dong. Nah, kalau yang ini nih, gue masih sering denger juga nih dari teman-teman sekitar gue atau bokap-nyokap gue malah. Kalau kamera semakin besar megapikselnya itu hasil fotonya bakal makin bagus. Pasti lo juga pernah kemakan nih sama omongan-omongan kayak gini. Lo ngincer kamera dengan hape megapikselnya yang ampe seribu kalau bisa tuh. Biar hape lo kameranya bisa kelihatan nih pori-porinya tuh jernih banget gitu kan. Padahal aduh zaman sekarang nih hari gini nih lo masih percaya sama gitu-gituan. Padahal itu tuh hoax atau mitos. Wah, gue 64. Berarti bagus yang punya gue dong. Ayo aduh bang. Karena ada beberapa faktor lain nih yang jadi penentu bagus atau enggaknya hasil foto dan video yang lo ambil. Contohnya deh, lensa. Yang fungsinya tuh menentukan seberapa baik kamera bisa nangkep cahaya. Terus ada juga nih sensor yang fungsinya tuh ngubah gambar yang ditangkap sama kamera. Dan ada juga nih prosesor. Serta masih banyak deh komponen pendukung lainnya yang berperan buat penentu nih. Bagus atau enggaknya foto yang lo ambil. Jadi jangan sampai deh lo kemakan sama seles-seles hape yang ngejual omongan tuh. Kalau ini kamera megapikselnya nih bagus nih. Udah 5.000 megapikselnya. Beli aja yang ini bagus deh. Itu cuma tipuan doang. Terus gue juga enggak habis mikir deh sama orang yang berpikiran kalau nyolok cabut elektronik tuh bisa bikin tagihan listrik bengkak. Nah, nalarnya gimana? Kan harusnya lebih hemat enggak sih? Ya karena ketika kabel powernya dicabut, otomatis nih, otomatis nih ya, udah enggak ada anus listrik yang mengalir pada perangkat elektronik. Tapi ada hal juga nih yang harus lo perhatiin kalau mau cabut colok elektronik. Lo perhatiin nih, penggunaan barang elektronik itu bisa lo bener-bener cabut kalau lo emang udah bener-bener selesai pake. Jadi enggak nimbulin masalah kelistrikan lah. Atau koslet lah takutnya ya kan? Nah, sekarang lo udah tau kan yang mana mitos, yang mana fakta. Jangan sampai yang mitos malah lo jadiin fakta, yang fakta lo jadiin mitos. Biar enggak ketukar-tukar lagi, mending lo subscribe deh channel kita nih. Jangan kita semangat juga bikin kontennya. Oke, di bawah. Tuh si bang, tuh si bang. Aduh, apa sih? Lo, lo shooting ya? Iya nih, lo enggak liat ada lampu sama kamera tuh. Ayo bang, ada kamera lagi. Gue baru beli hape nih, 200 megapiksel kameranya. Sampai jumpa di video selanjutnya.